Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk bahan rasanya sendiri, untuk pentolnya itu adalah bakso Dan bakso itu adalah jenis bola daging yang rajin ditemukan pada masakan Indonesia Dan makanan yang selalu menjadi favorit bagi masyarakat Seakan-akan masyarakat tidak akan pernah bosan dengan bakso Selain karena rasanya yang enak, tapi bakso juga memiliki harga yang masih terjangkau untuk siapapun Dan juga rasa pedas ini adalah salah satu rasa yang dipavoritkan oleh remaja dan juga dewasa Nah karena itu saya jadi berinisiatif untuk menjual pentol spesi Dan karena saya sendiri juga adalah pencinta pedas Jadi ide ini masuk dalam menang saya, sehingga saya ingin menjual makanan pentol spesi Bahkan akhir-akhir ini banyak masyarakat khususnya anak sekolahan atau remaja yang mencari pentol spesi Karena di daerah saya itu memang belum ada yang menjual itu Jadi saya berpikir bahwa beriwira usaha pentol spesi ini memiliki peluang yang besar untuk berbisnis Nah disini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi saya Untuk visinya yaitu menjadikan pentol spesi menjadi makanan yang dikenal masyarakat luas Dan dijadikan pilihan untuk teman cemilan dan makanan berat Lalu untuk misinya yaitu menjual makanan yang mempunyai sertifikat halal Yang dapat digemari oleh remaja dan dewasa dan juga aman Lalu untuk tujuan usahanya sendiri yaitu Yang pertama saya ingin memiliki penghasilan sendiri Lalu yang kedua yaitu memiliki usaha sendiri Yang ketiganya dapat menciptakan lapangan kerja Jadi seperti membuka listeller Lalu yang keempat adalah memberikan rasa puas bagi pencinta makanan pedas dan penggemar baso Dan untuk manfaat usahanya sendiri yaitu Terutama untuk dia sendiri memiliki penghasilan sendiri Lalu yang keduanya itu tidak diatur oleh atrasan karena saya memiliki usaha sendiri Lalu yang ketiganya yaitu memiliki keterampilan baru Dimana saya belajar untuk memasak sendiri lalu memasarkannya sendiri Lalu yang keempatnya itu memiliki waktu yang bebas dan tidak ada tekanan dalam bekerja Nah jadi untuk modal yang pertama saya keluarkan yaitu sebesar 300.000 rupiah Itu sudah sangat cukup sebenarnya untuk 100.000 pun itu sudah bisa menjadi modal Karena disini saya memang belum punya tempat untuk perjualan Jadi modal itu hanya untuk bahan-bahan saja Dan juga apabila saya memiliki untuk tempat saya berjualan Itu pasti modalnya memang tidak akan cukup 300.000 rupiah Tapi karena memang saya sistemnya online Jadi saya masaknya di rumah sendiri Sehingga untuk 300.000 itu sudah sangat cukup untuk modal jual kontol ini Nah untuk harga satu porsinya ini Saya jual sebesar 10.000 rupiah Dan untuk penghasilan dari hari pertama, kedua, dan ketiga Memang saya belum mengambil penghasilan itu Karena saya menunggu uangnya itu terkumpul Sehingga bisa menggantikan modal yang saya keluarkan terlebih dahulu Sehingga pada saat saya berjualan Modal yang saya keluarkan itu bersih Bukan uang yang dari saya keluarkan Tapi dari penghasilan kontol ini Nah baik, jadi disini saya akan menceritakan pengalaman pertama saya Menjual kontol spesi ini Jadi pertama, saya itu membuat pamplet atau brosur Yang semenarik mungkin Lalu saya kirimkan di sosial media whatsapp Kenapa saya pilih whatsapp? Karena pertama memang whatsapp itu kebanyakannya teman-teman saya Lalu saya berpikir bahwa whatsapp juga itu lebih akan banyak orang yang pesan Lewat whatsapp dibandingkan sosial media lainnya Lalu pada saat itu alhamdulillah memang ada sekitar 8-9 orang yang memesan Dan alhamdulillah pada hari pertama itu sekitar 120 ribu saya mendapatkan hasilnya Nah lalu untuk hari kedua ketiganya pun Sampai hari selanjutnya Memang selalu ada orang-orang yang memesan Terkecuali setiap hari Jumat Sabtu Saya meliburkan diri Karena memang pada saat itu saya sedang kuliah Jadi saya tidak bisa berjualan Dan alhamdulillah selama satu bulan itu Saya mendapatkan sekitar uang 700 ribu rupiah Nah jadi untuk uang 700 ribu itu Pertama untuk 300 ribunya Saya gantikan uang saya yang dikeluarkan terlebih dahulu sebagai modal Lalu sisanya tinggal 400 ribu lagi Dan untuk 400 ribunya ini Yang 300 ribunya saya simpan jadi modal tetap Jadi modal ini benar-benar pure dari hasil penjualan pentol Lalu yang satu ribunya saya simpan Nah jadi untuk bahan evaluasi dari produk ini Biasanya saya ini selalu menanyakan kepada para pelanggan saya Seperti misalkan Apakah rasanya ada yang kurang Atau apakah kurang pedas, kurang manis, atau kurang asin Atau seperti apakah harganya terlalu mahal Nah biasanya saya selalu menanyakan Karena menurut saya itu sangat penting Untuk memperbaiki dari produk yang saya jual ini Tapi alhamdulillah sejauh ini Banyak sekali review dari para pelanggan itu bagus-bagus Beberapa mereka mengatakan bahwa rasanya sangat enak Dan itu sangat hortit untuk harga yang 10 ribu itu Malah ada orang yang mengatakan Katanya ini terlalu murah untuk rasa yang enak dan juga baso Tapi alhamdulillah Memang itu menjadi motivasi sendiri bagi saya Dan memang setiap berwirausaha Selalu ada suka dan dukanya Tapi untuk sejauh ini Alhamdulillah saya masih bisa Meroorganisir itu Nah jadi ada beberapa kesulitan Yang pernah saya alami Yang pertama yaitu pada saat Harga cabai melonjak Lalu yang kedua yaitu pada saat Basonya habis Tapi memang alhamdulillah sejauh ini Saya masih bisa mengorganisir itu Jadi ini adalah gambar logo Yang dibuat untuk produk yang saya jual Yaitu pentol spicy Salah satu keunikan pentol yang saya jual Itu adalah memakai daun jeruk Nah ini adalah gambarnya Ini yang sudah dikemas Menggunakan standing poach Namun belum memakai logo Nah lalu disini juga ada gambar Yang sudah memakai logo Nah sekarang cara pembuatannya Pertama siapkan baso Bumbu-bumbunya dan juga penyedap Nah habis itu Goreng bumbu ke minyak yang sudah panas Lalu tiriskan Dan lalu ulek sampai Bumbunya itu halus dan lembut Nah apabila sudah lembut dan halus seperti ini Goreng kembali pada wajan yang sudah diberi minyak panas Nah habis itu Goreng bumbu sampai masak dan juga harum Tidak lupa sebelumnya Daun jeruknya itu dipotong-potong terlebih dahulu Lalu masukkan Aduk-aduk kembali Sampai baunya benar-benar harum Apabila baunya sudah harum Itu artinya sudah masak Nah jangan lupa Siapkan air Lalu beri air secukupnya saja Nah aduk kembali Lalu berikan penyedap Yaitu kaldu ayam dan juga gula Habis itu aduk kembali Nah Masukkan Bakso Yang sudah dipotong-potong Dan aduk kembali Sampai airnya benar-benar meresap Pada baso Habis itu Apabila sudah matang Tiriskan Jadi ini sudah jadi Bentol spacinya Nah baik Jadi itu adalah Review produk Dari Pentol spaci ini Semoga bisa Memotivasi Anda semua Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!